Intro Topik kali ini 10 menit, saya punya waktu Kita akan bahas sangat singkat Saya coba untuk buat sangat simple Dan mulai untuk dipahami Temanya adalah OpenXDR Dan mengapa ini jadi sangat penting Untuk sebuah platform Dalam kita melakukan Combating the cybercrime Jadi dari presentasi-presentasi yang lalu Kita melihat bahwa Cybersecurity bukan hanya Bicara mengenai technical attacks Tapi kita berhadapan langsung Dengan sindikat cyber Dan sindikat cyber ini Saya ambil satu contoh Di sini kita melihat bahwa Ada satu sindikat cyber Di ranah financial service di Indonesia Dia bisa melakukan Yang namanya manipulasi switching Arsitektur Untuk mengirimkan dana dan merupakan message On the fly Dan kalau kita melihat TTP-nya Keunikan dari cyberkriminal sindikat Itu simpel Bisa bergerak sederhana lateral Di dalam jaringan Memanfaatkan third party access Dan juga dia bisa melakukan evasion Dari pada teknik-teknik cyber security controls Dan kalau kita lihat Kita tidak usah fokus pada TTP yang sangat kompleks Tapi kita melihat Yang paling sederhana Itu ada tiga Yang saya mau bahas Itu adalah Bagaimana dia melakukan account manipulation Bagaimana dia melakukan create account Dan bagaimana dia melakukan indikator removal Di dalam host Nah berdasarkan tiga elemen Yang biasanya selalu ada Pada aktivitas cybercrime sindikat Kita bisa melihat bahwa Cyber security tools Tidak akan melihat ini Sebagai suatu serangan Karena apa? Adalah legitimate activities Tidak ada signatures yang digunakan disini Dia memanfaatkan account Yang memang legitimate Kemudian dia juga bisa menghapus Indikator di dalam host Yang artinya Apabila saat ini Bapak Ibu mengadalkan SIE Sebagai SOC platform Maka SIE tidak akan bisa melihat apa-apa Di situ Juga apabila Bapak Ibu menerapkan Parameter security yang sangat Sophisticated sekalipun Mereka tidak akan melihat sesuatu yang Bermasalah Karena apa? Menggunakan account yang legitimate Sehingga semua aktivitas yang menjadi legitimate Itu adalah key attributes daripada Cybercrime sindikat Maka dari itu Aran imannya kita berkali Kenapa kita invest di Perangkat yang memang fokus pada Suatu kompleksitas untuk melihat logs Kemudian untuk melihat Banyak security signatures Padahal kita melihat bahwa Cyber security sindikat itu Perlu di approach dari sisi Behavioral analysis Jadi kalau kita melihat Kapabilitas daripada SOC yang dibutuhkan saat ini Itu adalah Satu level data acquisition yang complete Artinya secara end-to-end Tidak ada dari sisi log Tidak juga hanya dengan basis network Atau NDR saja Tidak juga hanya EDR saja User information juga harus kita capture Kemudian Infrastruktur di cloud bagaimana? Harus kita punya sebuah connector Untuk bisa berintegrasi Karena memang mirroring di cloud itu berbeda dengan Mirroring di on-premise misalnya Grafiknya Nah dari situ kita melihat Data acquisition yang lengkap Memungkinkan SOC platform Bisa mendeteksi Hal-hal yang Tidak bisa dideteksi oleh Silo solution yang lain Sebagai contoh Kita bisa melihat dari sisi network Set Kita bisa melihat dari sisi Layer 7 Intuition detection Kemudian kita bisa melihat dari sisi Kill chain Kita bisa melihat dari sisi machine learning Dan tidak kalah penting adalah Karena ada proses machine learning Kita bisa melihat Baseline behavior Nah ini menjadi satu oponen Yang merubah Panigma deteksi Di dalam SOC operations Dari situ kemudian Kapabilitas Bisa melakukan response Itu menjadi satu hal yang penting Terlepas dari investasi Apapun Perangkat yang sudah ada Karena konsep OpenX ini Artinya Bapak-Ibu punya Endpoint dengan Plan A Bapak-Ibu punya Vivo dengan Plan B Bapak-Ibu punya sistem cloud security dengan BNC OpenX Dia itu gak peduli Kita adalah ekosistem yang membuat Semua investasi itu menjadi Bisa dipertakan Secara Sistematis Jadi satu-satuan Nah Tidak hanya itu Kita penting untuk mengetahui bagaimana Next-Gen SOC bisa diimplementasikan Dengan baik Terutama adalah Dari sisi Apakah data Anda berada di dalam cloud Private cloud atau public cloud Atau on-premise Kalau misalkan data Anda ada di Provider cloud Misalnya Bagaimana kita bisa melakukan Yang namanya tapping Di dalam provider cloud tersebut Apabila Anda melakukan Subscription pada Service Software as a service Seperti Hade Office 365 Atau misalkan Google Atau misalkan Opta Bagaimana kita bisa Entekasi dengan Sistem tersebut Untuk membawa cloud Dalam Data prosesor Anda Ini ada satu hal yang penting Jadi disini Deployment yang memang sifatnya Sangat agile Itu diperlukan Dalam kita Men Apa Men Men Sebuah SOC Platform yang sangat ideal Nah dari situ Kemudian kita bisa melakukan Yang namanya journey To the intelligent SOC Bukan hanya ada di level satu Yaitu ada perimeter center Kita bisa masuk ke level dua Dimana kita bicara mengenai Data-data di level End point E-level Cloud Access Kemudian kita bisa masuk ke Ananya intelligence Coordination Dan akhirnya prediction Cloud prediction ini bukan Seperti kita memprediksi Akan ada serangan apa Di masa depan Bukan Bukan Seperti kita prediksi Sales kita akan mencapai Berapa target Tahun depan Bukan Prediction itu adalah Bagaimana kita memprediksi Behavior cyber criminal Dengan melihat Apa saja aktivitas cyber Yang memang sifatnya Anomalistik Dan ini menjadi sangat penting Kalau misalkan account Anda Digunakan Karena menggunakan Office 365 Saat ini ada login di Jakarta Dua jam kemudian Ada login di Hong Kong Apakah Anda punya visibilitas itu Karena itu adalah yang paling Gampang digunakan oleh Sahabat yang ngasih Kita tidak usah bicara Malware yang canggih-canggih Kita bicara dari elemen Yang paling sekejangan itu dulu Nah Saat ini kebocoran data Sangat barat Di dank web Data kita bisa dibeli Data loginnya Boncong lewat Info Steel & Power Nah kalau kita beli data itu Anggainnya bunga kok Cuma 5 dolar Sampai 10 dolar Kalau saya tahu Ternyata email itu Adalah email IP kompokat Saya bisa beli data itu Saya pakai login accessnya Saya bisa screening VPN Teknologi yang digunakan Saya masuk ke dalam Sistem Dan gak usah jauh-jauh Ada 2FP pun Sekarang sudah bisa di bypass Dengan kasus T-Mobile Dan kasus Cisco Dengan menggunakan Voice Spear phishing Jadi Kita udah gak bisa lagi Bicara dengan paradigma yang lama Dengan menggunakan SIF saja Anda merasa aman Apalagi Anda menggunakan Misalkan Sistem SOC Yang basisnya open source Tidak ada pengalihan resiko disitu Karena tidak ada biaya R&D yang digunakan Tidak ada biaya Untuk melakukan yang namanya Making sure Signature detection Tidak ada biaya Untuk integrasi ke Ultimab Karena semuanya di media Sistem open source Bottom line is Cyber security adalah Pengalihan resiko Terhadap organisasi kita Kita harus melihat Resiko mana yang paling besar Terhadap layanan kita yang mana Kalau layanan Ya sifatnya Revenue generating Kita samakan dengan layanan Yang sifatnya supporting Maka pendekatan cyber security Anda itu telah salah Kenapa? Karena saat kita menyamakan Semuanya menjadi Satwa Otomatis Kita itu akan Effort melakukan Cyber security itu akan Sangat Signifikan Dari situ Justu Pemahaman kita mengenai Behavioral Kemudian Aktifitas-aktifitas yang Mencukupi Itu menjadi Signifna semuanya Jadi kita Buat konsentrasinya Nah disinilah Dengan adanya platform Yang bisa mengkombinasikan Itu semua Itu akan menjadi Kunci Saat kita melakukan Cyber crime Resiliency centric SOC Sekian dari saya Kita ada mood Untuk demonstrasi Bisa dilihat langsung Mudah-mudahan ini menjadi Take voice yang bagus Sebelum kita makan Sementara Terima kasih Maju sedikit boleh? Boleh Oke Thank you Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!